Intro Terlibat cekcok dan diduga melakukan pencekikan terhadap salah seorang warganya, Kepala Desa Cukang Genteng Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung dilaporkan ke pihak kepolisian. Sementara itu pihak abdesi Kecamatan Pasir Jambu menyanggah tuduhan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan akan segera melakukan mediasi dengan korban agar persoalannya bisa terselesaikan. Inilah video berdurasi satu menit lebih yang memperlihatkan antara dua orang pria dewasa terlibat cekcok di depan sebuah warung. Diketahui pria yang berkaos kuning adalah Kepala Desa Cukang Genteng, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Sedangkan pria berkaos piru merupakan warga sekaligus keluarga dari KDES tersebut. Perdebatan di antara keduanya terjadi pada hari Kamisore kemarin dan berawal dari Kepala Desa yang diketahui bernama Rosiman menyuruh warganya yang bernama Pipin untuk menata warung yang ia bangun. Agar lebih tertib dan tidak menyerobot serta berdiri di atas tanah milik Dinas Bekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung yang rencananya akan dibangun gedung olahraga. Pipin yang merasa dirugikan karena sudah mengeluarkan sejumlah uang untuk pembangunan warung miliknya tak terima dan cekcok mulut dengan Kepala Desa pun tak terhindarkan. Bahkan sebelum video tersebut diambil diduga terjadi pengenayaan oleh Kepala Desa kepada warganya dengan cara dicekik sesuai dengan narasi yang ada dalam video tersebut. Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia Kejamatan Pasir Cambu, Willy Wirasasmita, membenarkan adanya cekcok mulut yang melibatkan anggotanya bersama dengan seorang warga dengan konteks memperjuangkan tanah milik pemerintah. Namun demikian pihaknya menyangga bahwa Rosiman selaku Kepala Desa Cukang Genteng telah melakukan pencekikan terhadap warganya sendiri. Dari Abdesi Pasir Cambu menyikapi dengan kejadian yang kemarin memang rame atau disebut viral tentang kejadian Pak Kades Tukang Genteng. Pada intinya kami sudah berembu, sudah meminta keterangan langsung dari yang bersangkutan Kepala Desa bahwa dari awal yang sebenarnya itu Pak Kades ini pertama mengingatkan warga mengingatkan warga supaya untuk menata lokasi tersebut supaya kelihatannya baik supaya kelihatannya bagus, terkesan indah. Namun mungkin yang bersangkutan Pak itu tidak menerima tidak menerima dengan lapang dada sehingga ada kejadian adu mulut dengan Pak Kades sehingga dilakukan video oleh warga dan itu bermus kemana-mana menjadi viral. Bahwa dikatakan Pak Kades ini telah melakukan penganiayaan merupakan pencekikan. Kami mendapatkan informasi dari yang bersangkutan dan saksi bahwa Pak Kades ini sama sekali tidak melakukan penganiayaan. Itu hak mungkin daripada pelapor silahkan namun secara aktual bahwa Pak Kades ini tidak melakukan penganiayaan. Nah kami adhesi dalam hal ini mengambil peran, menginisiasi. Kami koordinasi dengan Kak Kosek, dengan Dan Ramil, kemudian juga dengan Camat selaku pembina bahwa kami menginginkan ini ada proses mediasi karena permasalahannya kalau melihat ke belakang ini permasalahan sepele bisa diselesaikan supaya mediasi ini menyelesaikan permasalahan supaya tidak ada lagi proses hukum ke depan mudah-mudahan bisa selesai segera secepat mungkin karena ini tentu menjadi beban maulah bagi kami rekan-rekan Kepala Desa dan abdisi yang jadi kecam. Sementara itu ditemui di Mako, Polsek, Pasir Cambu, Kapolsek, Pasir Cambu, AKP, Dana Sohenda mengatakan bahwa warga yang mengaku telah menjadi korban penganiayaan oleh Kepala Desa Cukang Genteng telah melawarkan kejadian tersebut dan tengah ditindak lanjuti oleh penyidik. Perhapikan warungnya, tetapi seseorang pimpin selalu menjawab siap untuk perhapikan di setelah itu beliau berkata kepada Pak Kepala Desa kenapa enggak dari dulu dipindahkan sebab membangun karena waktu pindahan dari warung awal ke warung yang baru itu memerlukan biaya yang belum terlunas tetapi setelah ada kerekatan itu Pak Kepala Desa marah-marah dan langsung menjepit leher Pak Pimpin dengan tangan setelah itu dilepas baru mereka bubar. Itu saudara Pimpin masih keluarga yang punya warung akhirnya setelah ada yang diayap Pak Pimpin lapor ke posai kami terima, kami periksa beliau dan sampai hari ini kami langsung memeriksa para saksi-saksi untuk tindak lanjut selanjutnya. Itu yang telakunya itu Pak Kepala Desa? Menurut informasi dari Pak Pimpin, ya itu. Meski korban bersikuku ingin melanjutkan kejadian tersebut kerana hukum dan belum bisa dimintai keterangan namun pihak Forum Komunikasi Pimpinan Kejamatan dan Abdesi Pasir Jambu tengah berupaya untuk memediasi kedua belah pihak agar bisa berdamai dan korban mencabut laporannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!